Kapolda Papua diserang masa saat rusuh pengantaran jenazah Lukas NMB, Kapolda Papua Irjen Matius de Fahiri turut menjadi sasaran masa saat pengantaran jenazah mantan gubernur Papua Lukas NMB berakhir ricuh. Irjen Matius langsung dievakuasi buntut insiden ini. Beliau sudah diamankan di pos polisi sentani, ujar Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Parabowo kepada Detikkom. Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, Beni tak menjelaskan lebih jauh soal kronologi Irjen Matius turut menjadi sasaran masa. Dia juga mengaku belum mengetahui kondisi Irjen Matius. Masih menunggu informasi kondisi beliau, kata Kombes Beni. Diketahui, sejumlah aparat turut menjadi sasaran masa saat kerusuhan. Polda Papua masih melakukan pendataan terhadap korban, baik aparat maupun sipil. Iya, ada aparat diserang, saya belum mendapatkan data korban masyarakat maupun aparat, katanya. Sementara dalam video yang diterima Detikkom, tampak masa terkonsentrasi di badan jalan. Perekam video menyebut Kapolda Papua Irjen Matius turut menjadi sasaran masa. Airport sampai dengan lapangan stakin STT GIDI di Kabupaten Jayapura. Kita lihat ini jenazah telah tiba berserta rumpungan baik pejabat dan masyarakat. Seperti diketahui bahwa masyarakat awalnya memalang jenazah depan pintu keluar ruangan VIP. Hal ini dilakukan lantaran mereka meminta agar jenazah diturunkan dari mobil jenazah untuk dibawa berarakan berjalan kaki. Dan setelah disepakati bersama, mereka pun langsung membawa jenazah dengan mengiring berjalan kaki bersama dari Bandar Kudara Sentani sampai dengan di lapangan stakin STT GIDI. Kami laporkan juga bahwa dalam kejalanan itu semua pejabat masyarakat turut serta dalam rumpungan berjalan kaki. Dan sampai saat ini kita lihat masa mulai masuk ke lapangan stakin untuk mengantar jenazah di tempat tujuan. Perlu kami laporkan juga bahwa dalam perjalanan sempat terjadi sejumlah lemparan hingga berdampak kepada beberapa mobil dan bangunan buku yang ada di pikir jalan. Dan lol Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.